Intro Untuk sebuah hobi, biasanya sebagian orang rela merogoh dompet demi hobi Demi hobi, bagi mereka tidak ada kata mahal Dan itu bagi mereka yang biasanya di kalangan menengah ke atas Dan bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah Mereka menggunakan kreatifitasnya untuk sebuah hobi Dan dalam video saya kali ini, saya akan membagikan kegiatan saya Cara memaksimalkan barang bekas menjadi barang yang layak pakai Oke sejulur selamat menyaksikan Jika di awal tadi kita sudah melihat Saya mempunyai kabel bekas yang sudah tidak terpakai Dan dengan kabel bekas tersebut, saya akan membuat kawat bonsai Tentu saja melalui tahapan-tahapan yang harus kita lalui Untuk tahapan pertama, tadi kita sudah membakar karet kabelnya Atau pembungkus kawat kabelnya Hingga menyisakan kabel bagian dalam Atau kawatnya seperti yang kita lihat saat ini Nah ini adalah kawat bagian dalam Atau kabel bagian dalam Tujuan saya membakar karet kabel Di samping untuk membersihkan kabel bagian luar Juga bertujuan untuk membuat kawat bagian dalam Menjadi lebih elastis ya Jadi nanti setelah kita gunakan kawat tersebut Menjadi mudah ditekuk dan tidak melukai pada kambium pohon Setelah proses pembakaran selesai Dan sudah kita diamkan hingga benar-benar dingin Untuk tahapan selanjutnya Kita akan membersihkan kawat dari sisa pembakaran Saya menggunakan kertas bekas semen ya Atau bisa juga dengan kain yang tebal Jadi kurang lebih seperti ini Ini adalah kawat yang sudah saya bersihkan Sudah bersih dan sudah siap pakai Untuk kelenturannya Ini sangat elastis Sudah ditekuk dan Saya rasa ini tidak melukai pada kambium ya Karena kawat kabel ini jika sudah dibakar Sudah mendekati kawat bonsai yang aslinya Jadi video ini sengaja saya buat Untuk mereferensi Kita yang mempunyai Kobi bonsai ya terutama Dengan keterbatasan-keterbatasan Memaksimalkan barang bekas Untuk menjadi layak Kita gunakan ya Meskipun kawat bonsai bukan kebutuhan utama ya Untuk membuat bonsai Tetapi Kawat bonsai sering kita perlukan Untuk mengarahkan cabang atau ranting Yang mungkin perlu kita arahkan Dan persoalan seperti ini Sering kita jumpai pada pemula Yang mungkin di kalangan menengah ke bawah Seperti pengalaman saya dulu Sering menggunakan Kawat seadanya Untuk mengarahkan cabang Dan akhirnya Melukai kambium Pada pohon Setelah saya temukan Kawat kabel bekas seperti ini Yang sudah dibakar Dan ternyata aman untuk kambium Saya ingin berbagi lewat video konten saya Kepada rekan-rekan sehobi Yang mungkin mempunyai Permasalahan seperti saya dulu Dan ternyata Kawat dari kabel bekas Yang sudah kita bakar Bisa menjadi alternatif Untuk menggantikan kawat bonsai Dan disini saya Mempunyai kabel bekas Ukuran panjang 1 meter Yang sudah saya bakar Tadi Serta Di dalam kabel bekas ini Mempunyai 7 kawat Di dalamnya Mempunyai 7 kawat Berarti Kalau kita pisahkan Menjadi 7 meter Dan jika kita bandingkan Dengan harga kawat Seharga Rp 5.000 Berarti kita sudah menghemat Rp 35.000 Dengan menggunakan kawat Kabel bekas ini Dan demikian Video saya kali ini Semoga Menginspirasi Untuk kita semua Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Tetap semangat Dalam berkaya seni bonsai Salam satu hobi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.